FPPM, Desak DPRD Evaluasi Kerja Dinas PUPR Ternate soal pembangunan jalan di Kabupaten Pulau Moti. Forum Peduli Pulau Moti atau FPPM gelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Ternate pada Rabu 30 November 2022. Maksud dan tujuan aksi tersebut adalah mendesak DPRD Kota Ternate gunakan fungsi pengawasan, serta evaluasi kerja Dinas PUPR Kota Ternate dan CP Pikram Putra terkait pembangunan jalan di Kecamatan Pulau Moti, di mana mereka menyebut pembangunan jalan sepanjang 1 km itu menggunakan APBD tahun 2022 sebesar 2,2 miliar rupiah. Menurutnya agar proses pekerjaan jalan di Kecamatan Pulau Moti sesuai dengan aturan Kementerian PUPR. Mereka menilai jalan yang dikerjakan oleh CP Pikram Putra berada di bawah Dinas PUPR Kota Ternate tidak sesuai dengan aturan. Proses pengerjaan sudah berjalan hampir 3 minggu, namun tidak ada reaksi DPRD untuk pengawasan. Mereka menjelaskan panjang jalan yang dikerjakan 1 km itu usulan PUPR Kota Ternate dan disahkan DPRD. Kecamatan Pulau Moti yang di bawah Dinas PUPR itu itu tidak sesuai dengan aturan dalam buku panduan aturan dan paketan apa yang dikerjakan itu tidak sesuai. Tidak sesuai ya? Boleh itu minta ketegasan DPRD Ternate Boleh itu kami kami yang dari pihak masyarakat hadir di sini yang kemudian itu mengawal aspirasi masyarakat agar supaya proyek yang dilaksanakan di atas itu sesuai di aturan kementerian tidak merugikan masyarakat dalam hal ini dalam kualitas jalanan. Kualitas jalanan. Nah, namun proses ini berjalan hampir 3 minggu. Reaksi pihak DPRD terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton